Biji atau benih ini memang tumbuh, tetapi seiring dengan pertumbuhannya, dia dihimpit oleh semak-semak yang menusuk, yang membuat dia tidak bergerak, tidak bebas, dan terjerberebab di dalam rumpun semak-semak itu. Dan apa rumpun semak yang begitu kuat menghimpit itu adalah orang khawatir dan kekayaan dan kenikmatan hidupnya tidak terpenuhi. Orang khawatir dan memikirkan bagaimana supaya dia juga maju seperti orang lain untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dalam hidup ini, terutama, terutama kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya badaniah. Sehingga, akibatnya mereka terjerembab dan terjebak di dalamnya, tidak bisa keluar dan memilih untuk mati. Memilih untuk meninggalkan sabda Tuhan yang sudah mulai tumbuh dalam hati. Pada kesempatan ini, dalam situasi seperti ini, saudara-saudara saya mengatakan kepada Anda, Awas, hati-hati, segala sesuatu yang telah kita lakukan untuk bertumbuh, untuk berkembang dan setia kepada sabda Tuhan, berapapun lama sudah kita lewati masanya. Tetapi ketika kita mulai mengkhawatirkan sesuatu, ketika mulai terjerembab dan tidak mampu lagi mengendalikan kekhawatiran kita, dan tidak mampu lagi godaan untuk kenikmatan-kenikmatan dalam hidup kita, apalagi pada zaman seperti sekarang ini, di situ kita bisa akan jatuh, dan bukan hanya jatuh, kita akan bisa saja lepas dari sabda itu, hilangnya ketekunan dan kesetiaan. Inilah yang dimaksud oleh Yesus adalah biji yang jatuh di tengah-tengah semak duri, terhimpit oleh kekhawatiran, dan terhimpit oleh godaan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan duniawi, dan memiliki kekayaan yang besar. Teringat akan hal ini, banyak sekali kisah di dunia ini, bahkan mungkin di sekitar kita, kita menemukan, dulunya orang baik-baik, dulunya rajin ke gereja, dulunya sigap dalam pelayanan dan apapun kegiatan di dalam hidup menggerejanya, imannya pun semakin lama semakin bertumbuh. Tetapi ketika mulai berbicara tentang kekayaan, tergoda bagaimana supaya mudah, bagaimana supaya cepat, bagaimana supaya lebih besar kekayaan yang dimilikinya. Ada orang yang begitu setia, begitu sederhananya dulu, dan dalam kesederhanaannya itu, Tuhan menjadi penting dalam hidupnya. Buah sabda itu telah dianikmati, sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berkembang, tetapi ketika mulai tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan, badannya itu sudah mulai jauh dari Tuhan. Kesederhanaan, keugahariannya, dan menerima situasi itu, sudah mulai hilang, karena hati seolah-olah ingin mengejar kenikmatan. Dan setiap kali dia mereguk kenikmatan duniawi, dia haus dan haus dan haus lagi, sampai dia tidak pernah berhenti. Siapa orang yang tidak ingin kaya, siapa orang yang tidak ingin menambah kendaraan, siapa orang yang tidak ingin jalan-jalan, bahkan kalau perlu liburan ke luar negeri, dengan enak, dengan nikmat, dengan refreshing, dan segala macam. Tetapi untuk mendapatkan itu, seringkali lupa soal kesetiaan dan kesederhanaan di hadapan Tuhan. Yang menjadi patokan adalah mengejar, mengejar kenikmatan dan kekayaan. Setiap orang memiliki kekhawatirannya masing-masing. Yang membedakannya adalah, bagaimana menangani kekhawatiran. Yang namanya kekhawatiran adalah ketakutan yang tidak punya dasar. Karena olah pikir kita, keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan pengalaman kita, memang banyak sekali kita mengkhawatirkan sesuatu. Atau bisa jadi juga ada pengalaman-pengalaman kita, yang membuat kita jatuh, dan kita khawatir jatuh lagi, dan jatuh lagi, dan jatuh lagi. Kekhawatiran ini, pasti setiap orang memiliki dan mengalaminya. Jangan pernah lari dari kekhawatiran Anda, ketakutan Anda, dan jangan pernah bilang tidak ada kekhawatiran, tetapi jalani, lewati, hadapi segala sesuatu, kekhawatiran itu, bersama dengan Allah. Saya percaya, benih jatuh bukan lagi di semak, bukan lagi di tengah-tengah, himpitan-himpitan, penderitaan seperti itu, tetapi, akan menjadi lahan yang subur dan baik, hidup Anda, hidup saya, karena kekhawatiran kita, kita tangani bersama-sama dengan Allah. Banyak orang gara-gara pernikahan, dipaksa harus menikah dengan orang yang dia cintai, dan syaratnya meninggalkan imannya. Jadihkan sekali. Bahwa baptisan kita itu, kita harus jaga, kita harus terima, kita harus pelihara. Ini ketika imamnya menyerahkan, misalnya, lilin pada saat baptisan, terimalah lilin yang menyala ini, sebagai krisus, simbol krisus yang bangkit. Dan, sambutlah dia, sampai kedatangannya kembali. Sambutlah dia, sampai akhir hidup Anda. Artinya, lilin ini kita harus rawat, kita harus pelihara, sampai akhir hidup. Tetapi, kenyataan karena tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan situasi, tekanan-tekanan pekerjaan, tekanan-tekanan budaya, dan lain sebagainya, Anda atau ada saudara-saudara kita, yang rela mematikan, memadamkan lilinnya, hanya demi pernikahan, hanya demi pekerjaan, hanya demi keuntungan, dan lain sebagainya. Jadilah tanah yang subur bagi sabda Allah. Kalau Anda harus merubah, karakter Anda, berjuanglah. Kalau Anda harus merubah, kebiasaan-kebiasaan buruk Anda, ubahlah. Siapa yang punya telinga, dengarkanlah. Dengarkanlah pesan Allah, kepada Anda hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.